Bismillahirrahmanirrahim Para ulama mengatakan Siapa yang mengekali setiap hari Membaca patiha 41 kali Allah bukakan atasnya tanpa susah payah Artinya Kalau orang ini pedagang Amalannya patiha 41 sehari Allah bukakan pintu rezeki tanpa susah payah Kalau orang ini penuntut ilmu Dia baca patiha 41 kali sehari Allah bukakan pintu ilmu tanpa susah payah Kalau orang ini pegawai Membaca patiha 41 kali sehari Allah bukakan pintu karirnya sebaik-baik Tanpa susah payah Apabila kamu telah membaca al-fatihah Demikian itu Maka diserupakan kamu Menjadi termasuk golongan Orang-orang Yang mana Allah ta'ala berfirman tentang mereka Pada apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Artinya kalau kita membaca Surat al-fatihah Sebagai mana petunjuk Atau keterangan yang disebutkan Minggu dahulu Maka kita akan termasuk di dalam golongan orang yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Benar-benar dengan lisan dan hatinya Membaca patiha kedua-duanya Lisan dan hati Dan itu ada terbagi dua Ada yang sekurang-kurangnya Atau disebut dengan ashabul yamin Itu orang yang membaca di mulut dahulu Diiringi oleh hati Seolah-olah Mulut itu gurunya oleh hati Nah itu adalah termasuk bacaan patiha Ashabul Begitu mulut kita mengata Bismillahirrahmanirrahim Dalam hati Bismillahirrahmanirrahim Artinya sudah paham Bismillah itu Di mulut mengata Alhamdulillahi rabbil alamin Dalam hati Alhamdulillahi rabbil alamin Nah Sedemikian terus Itu adalah sekurang-kurangnya Yang lebih baik daripada itu adalah Bacaannya orang-orang mukarrabin Mereka itu adalah Hati menjadi guru oleh mulut Mulut merupakan penerjamah hati Jadi sebelum mereka menampakkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Di dalam hati Di dalam mulut Terlebih dahulu Hatinya sudah mengata Bismillahirrahmanirrahim Hanyar diucapkan Bismillahirrahmanirrahim Dalam hati Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Dalam hati Ar-Rahmanirrahim Hanyar di mulut Ar-Rahmanirrahim Dalam hati Maliki yaumiddin Di mulut Maliki yaumiddin Nah macam itu Itu bacaannya orang mukarrabin Hati terlebih dahulu Hanyar keluar di mulutnya Dan itu sudah paham maknanya Mengerti tujuannya Bismillahirrahmanirrahim Sudah paham Bahwa dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Penyayang Aku memulai pekerjaan sembahyang ini Atau aku memulai Bacaan surat Al-Fatihah Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Penyayang Aku mulai Pekerjaan ini Bila sesuatu pekerjaan yang Dilaksanakan dengan nama Allah Kita puji Allah Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji bagi Allah Segala puji bagi Allah Yang dengan Allah Dimulai ini Pekerjaan Ini sembahyang Ar-Rahmanirrahim Maha Pengasih Maha Penyayang Maknanya Tapi rasanya Ni'mat Rasanya Nyaman Rasanya Bahagia Rasanya Senang Begitu kita mengucap Ar-Rahmanirrahim Itu ada rasanya Jadi paham artinya Ar-Rahmanirrahim Itu Maha Pengasih Penyayang Rasanya Senang Rasanya senang Kami beribadah Dan hanya kepada Engkau Kami minta Pertolongan Itu artinya Rasanya Rasanya Kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tunjukilah kami ke jalan yang lurus Artinya Rasanya apa Rasanya ada harapan Rasanya berharap kepada Allah Agar ini diperkenankan Agar ini dikabulkan Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina Anhamta alayhim Ghairil maghubi alayhim Radhalin Itu penjelasan Daripada siratal mustaqim Jalan yang lurus Yang kami minta itu Macam apa Jalannya orang-orang Yang engkau berikan Ni'mat mereka Daripada para Nabi dan Rasul Bukan jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani Yang dimarahi Allah Dan tersesat mereka itu Jadi bila kita membaca patihah Dengan demikian Dengan pemahaman Dengan mulut Dengan hati Dengan perasaan Maka termasuk kita Dalam hadis nabi Yang mengatakan Qasamtus salah Bayni Wabayna Abdi Nispayni Nispuha Li Wa nispuha Li Abdi Wa li Abdi Masaal Yaqulul Abdu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Fayaqulullah Azza wa Jal Hamidani Abdi Wa Asna Alaya Wa Huwa Ma'na Qaulihi Samih Allahu Liman Hamidah Al-Hadith Artinya Aku membagi Sembah yang Ini Hadis Kudusi Allah Berfirman Lewat Rasulullah Aku Membagi Salat Antara Aku Dan Hambaku Dua Paru Yaitu Separuh Untukku Dan Separuh Untuk Hambaku Bagi Hambaku Apa Yang Dimintanya Hamba Mengucapkan Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Maka Allah Azza wa Jalla Berfirman Hambaku Memujiku Dan Menyanjungku Dan Itulah Makna Ucapannya Semoga Allah Mendengar Orang Yang Memujinya Al-Hadis Jadi Dalam Surat Fatihah Itu Ada Terjadi Tanya Jawab Bukan Tanya Jawab Artinya Bersahut Sahutan Antara Allah Dengan Yang Membaca Surat Fatihah Begitu Kita Baca Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Menjawab Zakarani Abdi Zakarani Abdi Jari Tuhan Hambaku Menyebut Aku Kita Mengata Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Menyahut Hambaku Menyebut Aku Mengingat Aku Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Ucapan Kita Allah Menyahut Hamidani Abdi Hambaku Memuji Memuji Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Mengata Allah Menjawab Asna Alayya Abdi Hambaku Telah Menyanjung Aku Maliki Yaum Iddin Raja Di hari Kiamat Allah Menjawab Majjadani Abdi Memuliakan Mengagungkan Akan Aku Uleh Hambaku Nah Bila Kita Berkata Iyaka Na'budu Wainyaka Nasta'in Hanya Kepada Engkau Kami Beribadah Hanya Kepada Engkau Kami Minta Tolong Allah Menyahut Minkal Ibadah Wa Alayyal Awnu Engkau Beribadah Aku Yang Menolong Kata Tuhan Minkal Ibadah Wa Alayyal Awnu Engkau Yang Beribadah Aku Yang Menolong Artinya Apa Setiap Kali Kita Melakukan Ibadah Itu Adalah Allah Akan Memberi Pertolongan Untuk Menyelesaikan Ibadah Itu Dengan Sebaik Baiknya Asal Kita Bujur Sungguh Beribadah Jadi Kadang Kayak Apa Sulitnya Ibadah Kayak Apa Payahnya Ibadah Kalau Kita Sungguh Sungguh Allah Menolong Dan Kita Bisa Menyelesaikan Ibadah Menghapal Quran Satu Ibadah Kalau Kita Sungguh Sungguh Menghapal Quran Allah Menolong Allah Yang Menolong Kita Malam Ini Sembah Yang 100 Rakaat Asal Kita Bujur Ditolong Allah Min Min Kala Ibadah Wa Alayyal Awn Jadi Sumbah Yang Surat Patihah Itu Isinya Adalah Munajat Kepada Allah Jawab Berjawab Artinya Allah Menjawab Kita Baca Patihah Kalau Kita Baca An Macam Tadi Kita Membaca Bismillah Rahman Rahim Hati Kau Ditahu Kemana Mana Alhamdulillah Allah Menyahut Allah Menyahut Jawab Bacaan Bacaan Kita Kalau Kita Membaca Patihah Dengan Keterangan Yang Seperti Tadi Salat Disitu Artinya Adalah Patihah Karena Surat Patihah Itu Banyak Ngarannya Sepuluh Para Ulama Mengambil Daripada Beberapa Hadis Surat Patihah Itu Ada Sepuluh Macam Patihah Alkitab Iya Ummul Quran Iya Ummul Kitab Iya Juwa Sab'ul Masani Iya Juwa Surat Alhamdi Assalah Ada Juwa Marilah Kita Membaca Surat Assalah Surat Patihah Artinya Ada Yang Menamai Mengambil Daripada Hadis Juwa Al-Kafiyah Surat Patihah Al-Kafiyah Surat Yang Mencukupi Artinya Sembah Yang Kita Walaupun Ada Yang Dibaca Surat Surat Lain Patihah Cukup Al-Kafiyah Al-Wafiyah Yang Menyempurnakan Yang Menunaikan Ash-Shifa Penyembuh Al-Asas Pundasi Macam-macam Marahnya Surat Patihah Jadi Maksud Dalam Hadis Tadi Kasam Tussalah Aku Membagi Salat Artinya Membagi Surat Patihah Itu Dibagi Dua Tadi Jadi Patihah Adalah Merupakan Inti Dari Segala Al-Quran Patihah Dan Amalan Yang Paling Baik Diamalkan Adalah Surat Patihah Mempercay Yasin Bagus Tabarak Bagus Al-Wakiyah Bagus Tapi Lebih Baik Lagi Ada Amalan Membaca Surat Al-Patihah Para Ulama Mengatakan Siapa Yang Mengekali Setiap Hari Membaca Patihah Empat Puluh Satu Kali Allah Bukakan Atasnya Tanpa Susah Payah Artinya Kalau Orang Ini Pedagang Amalannya Patihah Empat Puluh Satu Sehari Allah Bukakan Pintu Rizki Tanpa Susah Payah Kalau Orang Ini Penuntut Ilmu Dia Baca Patihah Empat Puluh Satu Kali Sehari Allah Bukakan Pintu Ilmu Tanpa Susah Payah Kalau Orang Ini Pegawai Membaca Patihah Empat Puluh Satu Kali Sehari Allah Bukakan Pintu Karirnya Sebaik Baik Tanpa Susah Payah Al Wafiyah Itu Patihah Surat Al Wafiyah Yang Menyempurnakan Malam Siang Tersarah Membaca Empat Puluh Satu Kali Cuma Caranya Membaca Itu Auzubillah Auzubillah Minasyaitan Irrajim Sekali Dulu Pemulaan Auzubillah Minasyaitan Irrajim Sekali Hanyar Bismillah Terusnya Bismillah Bismillah Cukup Sekali Pemulaan Yang pertama Itu Yang Auzubillah Patihah Kedua Gak Usah Auzubillah Lagi Nah Ini Pertama Auzubillah Minasyaitan Irrajim Kemudian Yang kedua Disambung Antara Bismillah Dengan Alhamdulillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Sambung Hanyar Ar-Rahman Ar-Rahim Memandak Maliki Yawmid Memandak Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Memandak Ihdina Siratal Mustaqim Memandak Siratal Lathina An'amta Alayhim Ghairil Magdubi Alayhim Terus akan Sambung Siratal Lathina An'amta Alayhim Yang Bemandak Di Alayhim Terus Siratal Lathina An'amta Alayhim Ghairil Magdubi Alayhim Walad Dhal Amin 41 Kali Setiap Hari Patah Allahu Alayhi Bila Ta'ab Allah Akan Membukakan Segala Pintu Atasnya Dengan Tanpa Susah Payah Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sakali Sambung Ar-Rahman Ar-Rahim Memandak Sa'ayat Maliki Yawmiddin Sa'ayat Ihdinas Suratal Mustaqim Tiap Ayat Bemandak Kecuali Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Disambung Lawan Mulai Siratal Jangan Bemandak Sampai Walad Dhalin Suratal Lathina An'amta Alayhim Ghairil Magdubi Alayhim Walad Dhalin Macam Itu Cara Ma'amal Akannya Waktu Yang Paling Baik Waktu Menjelang Sahur Yang Paling Baik Kadakawa Jam 12 Malam Kadakawa Jam 12 Maghrib Kadakawa Imba Isa Kadakawa Siang Pukul Dalam 24 Jam Ada Amalan 41 Kali Surat Fatihah Fatah Allah Bila Ta'ab Ad M35 A Bila Terima kasih.